Setelah pelaksanaan aruh adat di desa Rakyat Hulu, kali ini giliran desa Pipitak Jaya yang melaksanakan aruh. Pada tahun ini, desa Pipitak Jaya melaksanakan aruh ganel selama 5 hari 5 malam, bertempat di Balai Adat Dayak Pipitak Jaya Kecamatan Piani. Dalam acara aruh adat itu, dihadiri langsung oleh perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kasdiem 1010 Rantau, Wakapur Restapin, Kejaksaan, Dewan Adat Dayak Kabupaten Tapin, Piti Berangkas, Kepala Desa Pipitak Jaya serta masyarakat adat dari Kecamatan Piani. Juga, perwakilan dari Kabupaten Tetangga yaitu Kandangan dan Kabupaten Banjar. Pada malam itu, Ibnu Mas'ud selaku Kepala Bindang Kesenian disebut Pertapin mengatakan, tradisi undangan memakai pusaka mandau, keris, serta parang, jangan sampai dihilangkan. Sebab, undangan aruh dalam bentuk senjata tajam itu merupakan jati diri adat budaya Dayak di Kecamatan Piani. Ditambahkannya, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin akan terus mempertahankan adat budaya yang ada di Kecamatan Piani atau Masyarakat Adat Dayak Lering Meratus. Undangan dalam bentuk senjata tetap jangan dihilangkan. Karena dengan mempertahankan budaya kita, artinya kita membentuk disitulah jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Dan saya tidak mengharapkan, khususnya pemerintah Kabupaten Tapin akan menghilangkan desa mencabung dengan seluruh budayanya. Setidaknya kami akan melestarikan budaya-budaya yang ada di Lering Meratus. Dalam kesempatan itu juga, Kastim 1010 Tapin yang mewakili Komandan Kodim 1010 Tapin juga mengatakan, beliau sangat senang dengan adanya aruh adat ini. Beliau menambahkan, ini merupakan yang pertama kalinya ia menghadiri acara adat seperti ini. Ditambahkannya, kegiatan seperti ini harus tetap dilestarikan, karena efek dari kegiatan ini adalah kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Mungkin bagi kami acara ini adalah yang pertama kali, karena selama saya dinas sudah 33 tahun ini, baru hari ini saya bisa menghadiri acara kegiatan adat ini. Kami di Tapin ini mungkin baru 4 bulan, jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama. Kegiatan ini sangat bagus sekali untuk tetap dilestarikan. Jadi, kami mengharapkan kepada masyarakat tetap mempertahankan tradisi ini, sehingga tradisi ini akan bisa melakukan pengingat efek dari kegiatan ini adalah banyak sekali. Di antaranya adalah kebersamaan, kekompakan, karena akhir-akhir ini kita lihat kalau sudah masuk ke kota, kebersamaan itu sudah boleh lutur. Kerjasama gotong royong sudah boleh hilang. Penggunaan Tapin TV melaporkan melaporkan decorasi Dewi Melayu Bebys proximan yang terletik, tidak apaian ini memang mencari yang terletik. Terima kasih.